Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di depan saya ada washer washer yang tombol satu ya yang model ini kakaknya yang terbaru tombol satu bedanya cuman disini saja nih disini kalau yang terbaru kan dia ada knop pengaturan tungku satu tungku tiga apinya saya nyalanya nyala-nyala satu nyala tiga kalau ini nyala semua jadi nggak bisa disetting untuk tingkat kepanasannya ini habis saya modifikasi Hai modul orinya dia rusak udah lemah ini saya ganti dengan modul eh dengan modul universal tapi universalnya ini saya pakai saya pakai yang seperti ini seperti ini saya buka dulu ah saya dapet stok modul yang businya sama eh businya dua lah seperti ini nah dia nung HP 1 sama es jadi tengahnya nggak ada jadi businya cuma satu sama sensor busi kalau wasirkan bawaannya kan seperti ini 21 sensor Hai satu sensor satu pemantik jadi nanti termokopelnya disini dilepas aja dicabut Nah kita pasang di sini nih businya disini satu sensornya satu di sini seperti kalau pakai yang busi dua kabelnya dua seperti ini gampang banget enggak perlu modifikasi busi lagi tapi kalau pakai yang tiga itu sangat ribet ya harus kita bikin dudukkan lagi di sini dudukkan lagi untuk busi yang satunya lagi kalau dua lebih gampang seperti ini saya ada stok busi dua adalah merk-merk eh tipe-tipe lama dan tipe baru-tipe barunya bosher kalau tipe lama ada Modena gg-g16s g6s maksud saya terus ada Gainsboro model-model lama lah model-model lama masih banyak pakai yang businya satu sensor satu kalau model baru kan kebanyakan busi dua sensor satu ya jadi kabel tiga sama kabel dua ini yang kabel dua seperti ini jadi modifikasinya sangat simpel sekali nanti yang dimodif paling soket ke microsuit sama soket microsuitnya sama persis kalau soket ke termoset juga sama itu yang dibawa sama paling ini aja ininya eh ini mau dipakai boleh mau enggak boleh ini ini eh termofuse ya sekering panas ini kalau mau dipakai ya tinggal disambungin ke disambungin ke microsuit jadi microsuitnya lewat sini dulu naik ke atas baru turun masuk ke modul seperti itu terus sensor ODS nya dilepas aja boleh dilepas boleh dipasang tapi intinya jangan di connect ke modulnya karena enggak ada pasangannya jadi nanti akan hilang fitur ODS ya resikolah ya dapat universal murah resikonya ODS nya hilang kalau mau hilang beli yang ori masih banyak yang jual saya juga di stok untuk yang modul yang baru tapi kalau pingin murah meriah cukup saya pakai modul yang biasa ini mereknya sama tuh tuh ya seperti ini pakai ini saya pakai universal bukan modul kalau modul bawahnya ngasih kan gede ini universal mungkin saya akan buatkan video cara modifikasinya ya soket-soket apa aja yang harus dirubah yang jelas soket kevalop ini nggak dirubah PNP soket ke microsuit PNP soket ke termostat PMP busi ini PNP juga paling kalau mau ini ini tinggal di sambung dilewati ke microsuit thermofuse nya terus ground ground sama LED sama udah itu aja ya jadi sangat simpel ya enggak enggak ribet ya sangat simpel jadi saran saya mending kalau budgetnya minim beli universal misal aja yang kabel dua biar kabar ribet kalau budgetnya ada beli yang ori jadi ODS nya tetap ada sensor aksikinya tetap ada ini saya dapat mulus sekali karena lihat dari exchanger nya masih masih warna kayak gini berarti ini jarang dibakar kalau warnanya udah itu berarti sudah sering dibakar ini saya copot inletnya karena ada yang butuh tadi barusan ada yang japri minta pipa inletnya karena sering patah ya ketika macet jangan dipaksakan kalau dipaksakan nanti patah nah dia patah makanya saya copot saya ambil dulu saya kirim ke yang barusan nge japri ke saya butuh pipa inlet washer cukup sekian seperti biasa konsultasi masih gratis sampai kapanpun tidak terbatas untuk pertanyaan silahkan di kolom komentar pasti saya pasti saya jawab kalau lama silahkan japri aja via WA atau telepon langsung tapi teleponnya telepon reguler ya jangan telepon WA ya kalau telepon WA suka ini sudah sinyal tuker tambah service pemasangan baru pindah instalasi atau apapun mengenai botol tersilakan bisa dikonsultasikan kepada kami cukup sekian Terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh